assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini manukrasional akan memperbaiki mesin cuci politron serometic dalam keadaan mati totalnya ini kondisi sudah saya lepaskan semuanya termasuk motherboard ya mesin ini mesin cuci nya sebelumnya mohon maaf karena tidak dari awalnya kondimus ini sudah diambil ya karena kasusnya mati total tidak ada tegangan sama sekali dan kita akan langsung menuju ke motherboardnya nah ini dia mobonya ya motherboardnya di sini di area PSU ternyata dari hasil pengisian trapo switching nya khusus bagian AC lilitannya di dalamnya kepakar ya berarti yang terbakar jalur ini ya bagian AC ada dua tahapan ya lilitan yang ini lilitan pertama kedua berarti lilitan yang pertama dalamnya terpakar jadi lilit ulang tapi hasilnya tegangan 5V nya berdenyut ya beberapa kali penggantiannya penggantian daripada di area sini ya dari elko dari optocoupler ini potocoupler sudah diganti terus ada ternyata tel 431 sudah diganti ada juga elko tegangan tinggi yang bagian primer sudah diganti elko bagian sekunder sudah diganti dan komponen lainnya yang di area PSU tapi tidak tidak berhasil ya hanya saya ganti dengan PSU dari DVD disini ada catu gaya 5V dan 12V karena disini dibutuhkan hanya tegangan 5V maka saya menggunakan 5V ada pun alat-alat yang standarnya aslinya dari sini yaitu termasuk ini ini terus ini selesai yang ini buat teman-teman yang kadang menjumpai komponen-komponen yang berada di PSU aslinya R501 R502 terus ada R513 disini dari keterangan dari asli dari mesin disini kalau R501 sebenarnya ini bisa di jumper ya kalau ada yang memakai air kecil itu hanya air fuse ya disini bisa di jumper ini R501 misalkan terdapat air airnya kosong ini bisa di jumper pakai kawat ada pun R502 yaitu ini R nilai 100 kg yaitu gelang warna coklat hitam kuning dan emas ini R bagian R502 ada pun milar atau kapasitor yang di bagian sebelahnya R502 ada nilai B122K 2kV ini untuk keterangan yang lainnya ini bagian R ini nilai 220 kg ada pun R yang ada di R13 ini yang sering yang kosong ini R nilai 470 ohm itu sekedar informasi bagi teman-teman yang saya sering kadang menyemak di grup menanyakan R ini kosong R itu kosong ya tempatnya di R ini ini ya kadang R nya kakinya karatan ya putus ini terkelupas gimana nih berarti ini R 100 kg ini R fuse bisa di jumper ini R 220 kg dan ini R 470 ohm kemudian kembali ke pokok permasalahan saya ganti dengan power supply unit DVD disini terdapat tegangan 5V dan 12V karena disini membutuhkan hanya tegangan 5V yang saya pakai hanya di tegangan 5V ada pun alat-alat yang asal dari sini kita lepaskan semua ya di area ini ini lepaskan semua ya nah ada pun salah satu komponen yang kita pasang kembali disini yaitu elko ini kedua elko ini yang tadi terdapat di disini ya kita ambil kita pasangkan kesini kemudian juga dengan diodanya ini dioda yang tadi disini yang tadi dipasang disini kita ambil kita pasang kesini kemudian elko di bagian PSU yang ini menggunakan ini 22 UF 22 micron 50V saya pasangkan pakai yang asli standarnya ini ya ini lepas pasangan sini ini berarti 1 2 3 4 4 komponen saya ambilkan dari komponen yang ada di PSU aslinya ini kemudian inilah komponen-komponen yang terdapat di PSU DVD saya lepaskan sebagian ini tidak terpakai sebagian digantikan dengan komponen yang ada disini nah ini sudah saya tes sudah saya nyala 5 polnya sudah stabil kemudian kita akan pasang ke mesin cuci ya oh iya keterang selanjutnya yaitu ini kaitannya dengan kabel ya nah ini karena sudah dilepas elko nya juga kita pakai bagian AC input aslinya ya kabel ini jalur AC kita ambil dari ini min plus elko ya disini saya taruh dengan plus nya merah min nya putih yaitu sama merah kita taruh di jalur plus putih kita jalur di min ya dipasangkan di jalur min ini jalur AC kemudian jalur DC pun sama ya kita merah bagian tekan 5 volt bagian plus saya taruh kabel kabel warna merah ya dan untuk crown nya saya kasih kabel putih kita pasangkan di ini pun sama ya kita pasangkan di bagian out 5 volt ini merah itu plus min putih ya kita kita selanjutnya kita langsung menuju ke mesin cuci dan kita pasangkan kabel-kabelnya sesuai ini ya dan jalurnya selanjutnya kita pasang ini soket warna putih kita pasangkan disini ini soket warna biru sangat tinggi kemudian soket warna merah ini soket warna merah dan putih jangan lupa kita rapihkan dulu posisi kabelnya terus kita pasang posisikan dengan benar ya sudah sudah dipasang sudah dipaut itu takut pasah ini dilapisi plastik kita terbongkus dengan kertas kemudian kita akan bungkus lagi dengan menggunakan plastik supaya aman tidak terap kemasukan air nah pemerintah sudah dibongkus dengan plastik diikut pakai isofasif dan kita jepit dengan kawatnya saya gunakan dengan kawat jemuran setelah tas aman kita pasang kembali ini selanjutnya kita akan cek ya nah coba dulu berbunyi berbunyi sudah nampak nah berbunyi sudah nampak proses dari awal sampai akhir normal atau tidak kita ikuti kita ini dalam tahap pengisian air disini sudah jalan oke 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 selamat menikmati nah pemeriksa berarti sudah benar ya dari proses awal sampai akhir finishing tidak mengalami masalah stabil saja ya berarti sudah benar dengan cara mengganti PSU standarnya dengan PSU diganti dengan PSU DVD khususnya untuk satu daya 5V mesin cuci ini normal kembali ya tambahan tadi disitu ada tegangan tiga ya Rekron 5V dan 5V AC ya jadi kita yang ingin diganti cuman bagian 5V DC nya ya yang satu 5V nya diambil dari fotocoupler ya yang kita ganti ya 5V out dari PSU bagian sekundernya yang 5V ya yang tadi dari dioda elko di cabut lah itu yang kita ganti selain itu pakai standarnya saya rasa demikian tutorial hari ini terima kasih atas semuanya pada pemirsa anugerah channel dimanapun anda berada selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh